bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmitsin iya kan amir wa iya kan esta'in ihdina siradal mustaqim siradal ladzina na'amda alayhim ulubbubi alayhim wal walil amin rabbil firana wal walidina amin bapak bapak, ibu-ibu serta saudara saudari rahimahkumullah ini momen silaturahim atau bisa dikatakan itu adalah halal bihalal kata silaturahim itu terdiri dari dua kata baik dari kata silah maupun juga kata rahim, silah disitu berasal dari kata wasola yusilo silatan atau kalau fiil amr atau kata pecah perintahnya itu adalah sil sambungkanlah sedangkan kata rahim disitu artinya adalah penyayang mohon maaf ya, ini ibu-ibu ya pasti punya rahim ketika ibu ya sudah menyapi ketika di waktu kehamilan dengan penuh rasa kasih sayang sampai ketika anaknya sudah dilahirkan kasih air susu air susu ibu buat pada anaknya makanya rahim disitu ya ibu merawat anak kemudian juga mengasihi dengan penuh tulus dan juga kasih sayang oleh karena itulah silaturahim disini adalah untuk menyambung tali silaturahim dengan penuh kasih sayang baik itu antar sesama kaum muslimin apalagi keluarga inti baik keluarga kandung sekupu maupun juga tetangga-tetangga kita maupun kaum muslimin yang lainnya bagaimana caranya kita bisa untuk mengaplikasikan dan kita melaksanakan silaturahim para ulama terdiri dari ada tiga hal yaitu yang pertama adalah kita antarfu waman zolamaka hendaklah kita memaafkan kepada orang yang menzolimi kita mengapa orang yang memaafkan kepada orang yang menzolimi kita orang yang menjahatin kita itu nanti hatinya itu akan menjadi tenang sehingga tidak ada lagi yang dinamakan adalah air susu dibalas dengan air tubah kebahikan dibalas dengan kejahatan antarfu man zolamaka hendaklah memaafkan kepada orang yang menzolimi kita nah disitulah dengan memaafkan yang disini itu merupakan ciri orang yang mempunyai sifat muhsinim orang yang selalu berbuat baik baik berbuat baik kepada diri kita sendiri berbuat baik kepada orang lain maupun juga berbaik kepada keluarga khususnya di dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah yang 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 menafkakan hartanya menyedekahkan hartanya baik itu di waktu lapang maupun di waktu miskin lalu ia menahan amarahnya dan memaafkan kepada manusia yang lainnya para ulama tafsir menjelaskan menurut itu dalam kitab tafsir yaitu bahwa dia menjelaskan dalam ayat itu adalah dia si fulan dia menahan amarahnya ketika dia dimarahin dijahatin orang lain maupun dia mau meluapkan amarahnya ataupun emosinya sehingga walaupun itu dia masih tetap bertahan masih tetap menahan emosinya agar emosinya kita itu bisa terkontrol menurut Bu Yaham ke ayat tersebut ada tiga hal yang menjadikan sifatnya orang-orang emosinya yang pertama yaitu orang yang menyedekahkan hartanya yaitu orang miskin maupun juga orang kaya orang miskin dia gemar bersedekah ketika di waktu kaya nanti dia tidak lagi mempunyai sifat bakhil sifat pelit sehingga orang miskin itu dia akan menjadi orang yang dermawan begitu pun juga orang kaya orang kaya gemar bersedekah dia tidak tamak ataupun rakus dia tetap endah hati ataupun dikata lainnya tawadu segala apapun yang dia punya baik harta bendanya maupun semua kemawahan kemawahan dia tetap merunduk ibaratnya itu kan padi ya kalau semakin meningi itu makin merunduk maka orang kaya yang sudah gemar bersedekah supaya tidak lagi berjiwa pelit dan dia tetap mempunyai jiwa dermawan maka orang miskin maupun orang kaya itu pun juga akan mendapatkan ganjaran pahalanya yaitu pahalah sedekah nah sedekah itu tidak hanya sekedar berupa dari uang saja menolong sesama manusia pun juga sedekah melapakan kesulitan kepada kaum muslim itu pun juga merupakan sedekah berkata baik pun juga bersedekah memuliakan kepada orang tua pun juga sedekah apalagi mendidik dengan anak dengan pendidikan akhlak yang baik itu pun juga sedekah begitu yang kedua adalah orang yang berusaha menahan amarahnya orang yang dia masih mempunyai hati sehingga dia selalu mengingat mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia dalam kondisi marah karena itu kan kemarahan itu kan juga merupakan sumber penyakit yang bisa melupakan Allah subhanahu wa ta'ala kemarahan itu bisa akan menimbulkan kebencian kebencian akan melahirkan kedengtian sehingga hati kita itu akan menjadi keras dan membantu dan tidak lagi menerima nasihat nasihat-nasihat yang baik sehingga nasihat-nasihat yang baik kita abaikan nah orang yang dia menahan amarah itulah dia itu insyaallah dia tetap akan mendapatkan ganjarannya pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia dijahatin maupun juga disolimin oleh orang lain lalu ada ayat selanjutnya yaitu wala'afina'animnas dia memaafkan kepada manusia yang lain yang menjahati kita makanya dia gemar bersedekah ya baik kayak maupun orang miskin dia tidak mudah marah ataupun lebih terlebihnya itu adalah dia selalu pandai menahan emosi dan dia mudah memaafkan kepada orang lain nah disitulah terkait dengan yang pertama ini ya mudah-mudahan ya walaupun sebagian-sebagian diantara orang lain yang selalu menjahati kita yang menzolimi kita kita tetap bersilaturahim karena kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti apakah dia sudah berbuat baik kepada kita atau bagaimana begitu maka balaslah dengan kebaikan nah maka disitu lanjut yang kedua yaitu antudu mandafa'aka hendaklah memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang suka menolak pada kita kita memberikan nasihatnya itu kan baik tujuannya apa kita mengajak kepada si fulan seseorang agar ya kita selalu berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kebaikan supaya tidak lagi berada di jalannya syetan berikan sesuatu yang terbaik berikan petunjuk ataupun hadiah yang terbaik kepada orang yang selalu menolak makanya orang yang menolak dengan nasihat-nasihat kita maka hendaklah jangan baper ataupun jangan bawa perasaan tetapi ya serahkan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga yaitu antasilah man koto agar hendaklah ia bersilaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim kepada kita mohon maaf orang yang memutuskan tali silaturahim itu karena dalam hal apapun maka ancamannya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda la yadakulul jannata koti'in koti'in rahim tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim ada kisahnya yaitu kisah yang sangat menarik yaitu menjadi bahan renungan untuk kita ada seorang lelaki yang kaya raya dia mau menunaikan ibadah haji sebelum menunaikan ibadah haji si lelaki kaya itu dia ingin menitipkan uangnya 10.000 dinar kepada orang yang diberi amanah itu 10.000 dinar 10.000 dinar dikonversikan berapa kira-kira kurang lebih 100 juta kurang lebih 150 juta ya kira-kira begitu lalu lelaki kaya itu berangkat haji nah setelah berangkat haji lelaki kaya ingin menemui orang yang diberi amanah itu untuk mengembalikan uang titipan 10.000 dinar namun kodarullah tapi berkata lain tidak bertemu karena sesungguhnya orang yang diberi amanah itu dia sudah meninggal kabarnya begitu orang yang diberi amanah itu sudah meninggal maka lelaki kaya itu pergi ke bekah dan ingin menemui ahli waris namun tidak ada satupun ahli waris yang mengetahui mengenai perihal uang titipan tersebut lalu akhirnya bertemu dengan para ulama yang salah satunya salah satu para ulama yang ada di bekah lelaki kaya itu beliau berkata wahai guru sesungguhnya aku telah titipkan uang 10 ribu dinar kepada orang yang diberi amanah itu tetapi orang yang diberi amanah itu sudah meninggal sehingga aku tidak tahu dimanakah uang 10 ribu dinar itu bohon tunjukin wahai guru nah guru itu menjawab wahai lelaki kaya jikalau engkau ingin menemui orang yang diberi amanah itu cobalah kamu pergi ke sumur zam-zam nah disitu kan nanti si lelaki kaya itu kan bakal menuju ke situ nah kemudian lelaki kaya itu dia menjawab dan kamu mengucapkan salam assalamualaikum sebanyak 3 kali udah berapa kali mengucap itu kan tetapi belum ada satupun yang menjawab dari dalam sumur itu lelaki kaya itu dia kembali lagi kepada guru ulama yang di mekkah wahai guru saya sudah berusaha untuk mengucap salam assalamualaikum tetapi belum ada satupun yang ada di dalam sumur itu menjawabnya lalu syekh itu guru itu menjawab sesungguhnya aku khawatir wahai orang kaya dia termasuk golongan ahli neraka bangga dari itu coba cari lagi sumur sumur burhut yang ada di yaman karena sumur burhut itu merupakan mulutnya dari api neraka jahannam na'udzubillah pergilah kamu ke situ dicaya kamu akan dapat menemuinya nah lalu orang kaya itu pergi ke yaman lalu menemui sumur burhut itu orang kaya itu menjawab salam assalamualaikum nah akhirnya nyawet itu nyawet itu orang ada dalam sumur itu walaikumsalam siapakah itu begitu ini saya orang kaya yang suka titipin uang 10 ribu dinar ke kamu begitu makanya si lelaki kaya itu bertanya kenapa kamu termasuk ahli neraka padahal kamu kan amanahnya itu terlaksana engkau nitipin uangku 10 ribu dinar nah orang yang diberi amanah itu dia menjawab bahwa orang kaya sesungguhnya aku mempunyai saudariku perempuan yang fakir yang dia sudah tidak punya uang lagi Masya Allah sampai aku terputus dari silaturah hingga aku meninggal aku tidak tahan dengan siksaan api neraka kalau begitu jikalau engkau menemui uangku uangmu 10 ribu dinar itu pergilah ke rumahku dan temui lah anak-anaknya nah nilaki kaya yang itu menjawab dimana uang yang aku titipkan uangmu ada disini ada disini dan akhirnya si lelaki kaya itu pergi ke rumah orang yang diberi amanah itu lalu bertemu dengan ahli waris ahli warisnya dari lelaki yang diberi amanah itu nah woyah ahli waris dimanakah uang yang aku titipkan kepada orang yang diberi amanah itu ternyata uangnya itu masih utuh 10 ribu dinar itu masih utuh subhanallah sampai lelaki kaya dia ingin pergi ke rumah saudari perempuannya itu saudari perempuan yang dari lelaki yang diberi amanah itu nah dan dia menemui keponakan-keponakannya keponakannya dari bibik perempuan itu ya dimana bibik kalian ada ada di dalam rumah nah akhirnya lelaki kaya itu akhirnya bertemu lah dengan seorang saudari perempuan itu yang dia sudah lama ya gak pernah ketemu gitu nah lelaki kaya menceritakan perihal mengenai tentang uang titipan sampai dia menceritakan bahwa orang yang diberi amanah itu ya dia mempunyai saudara perempuan dia terputus dari saudari perempuan itu dia menangis menangis terseduh dan dia akhirnya meminta ampun dan memaafkan kepadanya orang yang diberi amanah sehingga jadi terjalinlah tali silaturahim makanya sejahat-jahat apapun ya orang itu jangan kita putus tali silaturahim itulah kita membangun tali silaturahim walaupun dia dulunya pernah jahat kepada kita nanti insya Allah kita akan menjalin tali persaudaraan ya ukhwah ya islamia kita dengan silaturahim sebagaimana sabta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah saya bacakan barang siapa man ahabba ayyun sa'alahu fi rizkihi wa'yun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu barang siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah halalan tayyuman mubarakah dan juga panjang umur maka hendaklah ia menghubungkan dengan tali silaturahim nah silaturahim ini tidak akan bertemu dengan dua hal silatur kolbi hatinya tuh nyambung antara hati saya dengan hati bapak ibu semuanya nyambung karena ini kan pertemuan ini kan secara langsung walaupun pertemuan yang ini ya secara online ya kan kan bisa juga kan dari video call dari whatsapp dari google dari zoom juga bisa karena memang teknologinya itu kan memang sudah berkembang pesat tapi walaupun jaraknya jauh tapi singkirkan jarak dan waktu dan dekat di hati jauh di mata namun dekat di hati hatinya menyambung nih semuanya nih mohon maaf ya kalau duduknya dekat begini ya itu belum tentu juga hatinya tuh terasa dekat juga begitu apalagi ya anak-anak muda nih kayak kami kan kalau lagi berduaan lagi pdkt yang begitu lagi duduk berduaan tapi hatinya tuh masih jauh begitu masih belum terdekat begitu makanya berdoa kepada Allah ya Allah dekatkan hati hamba kepada hati orang-orang mukmin dan juga keluarga ayah ibu kakak dan adik begitu mudah-mudahan aja nih hati kita mengena ya supaya hubungannya itu akan semakin dekat korib ya disitulah akan terjadi hubungan kepada manusia dan juga silatul fikri yaitu pikiran kita memang juga harus nyambung logika kita akal kita juga harus berjalan nalain kita juga harus berjalan ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh para guru maka kita harus jalani akalnya supaya nanti pikiran ini itu nyambung dan paham apa yang guru sampaikan orang tua yang menasihati anaknya akan anaknya itu juga harus berjalan nalarnya juga harus berjalan supaya nanti pikirannya itu nyambung dan bisa memahami apa yang dinasihati oleh orang tua nyambung dan lalu kita juga menanamkan kebaikan-kebaikan dan juga nasihat-nasihat agar kita akan berubah menjadi lebih baik ke depannya amin ya rabbal alamin makanya bapak ibu serta saudara-saudari yang diniakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis nabi muhammad salallahu alaihi wasalam walaikat jibril menasehati lima perkara yang pertama yaitu isma syita fa'innaka mayitun hendaklah kalian hiduplah sesukamu disayang kalian semuanya itu akan mati beramalah dengan sungguh-sungguh beristikamalah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan kita sudah bekerja keras ya kita mulai dari puasanya kemudian tadarus al-Qur'annya kemudian kiamul lainnya ataupun sholat malam sholat buhahnya maupun juga etikaf nah di waktu hidup fitri kemarin kita meraih kemenangan makanya perlu kita introspeksi diri apa yang akan kita lakukan setelah di bulan Ramadan nah kita tingkatkan terus iman kita tingkatkan terus iman kita dengan puasa agar kita mendapatkan derajatnya ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jangan kalau kita sudah selesai puasa sudah bersungguh-sungguh sudah di bulan hidup fitri lengah begitu kan loyok ada yang begitu ya mungkin saya yakin begitu makanya jangan puas lah apa yang kita berbuat begitu karena kan perjalanannya kita itu kan masih panjang entah berapa tahun lagi kalau misalnya masih panjang umur ya bersyukur tetapi kalau sudah waktunya ajalnya sudah tiba sudah dijemput oleh kematian maka ya dipersiapkan diri dari sekarang dari sekarang yaitu bekal kebaikan untuk di akhirat nanti itu makanya tingkatkan terus iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua yaitu kemudian beramalah dengan sesukamu maka engkau akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah apa itu azazalah barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun hanya sebesar zarroh atau biji sawi maka itu akan mendapatkan balasannya di akhirat sebaliknya juga sama barang siapa yang berbuat keburukan walaupun itu hanya sebesar biji zarroh maka itu pun juga akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti kemudian yaitu wa ahdib man shita fa'in naka mafa ropuhu cintailah kepada orang lain keluarga ayah ibu kakak adik paman bibi ya kan kemudian juga ada konakan ada juga cucu termasuk sahabat kita dan juga korib-korib kita guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita selama di sekolah masya Allah itu akan berpisah nanti di dunia ini makanya sesibuk-sibuk apapun ya kita mempunyai kesibukan masing-masing luangkan waktu tali selatuh walaupun waktunya itu sempit karena nanti kita gak tahu apakah nanti kedepannya ayah ibu kita kakek kita kakak adik kita cucu kita maupun guru-guru kita sahabat korib kita sudah wafat nanti kedepannya kita gak tahu perkenankanlah Tani Saturahim supaya nanti hatinya itu akan merasa terkenang jikalau misalnya ini pertemuannya ini masih bertemu dengan bapak-bapak ibu sekalian tapi sebagian diantara bapak-ibu ada yang sudah meninggal kedepannya berarti hari ini mohon maaf ini merupakan hari terakhir ya kan begitu Masya Allah kemudian selanjutnya yaitu inna syarafal mu'mina bikya milai sesungguhnya kemuliaan orang-orang mu'min di situ adalah sholat malam sholat tahajud begitu kemudian wa'izuhustizhnahu aninnas dan kita hidup tidak bergantung kepada manusia kita selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita apa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin sesungguhnya sholatku ibadaku hidupku dan matiku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan bersandar kepada makhluk maka siap-siap nanti kecewa tetapi kalau bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat amin ya bapak ibu yang dibilangkan Allah subhanahu wa ta'ala ini saja dulu ya tausia singkat dari saya sendiri mudah-mudahan silaturahim saya maupun pak teddy maupun juga keluarganya tetap terjalin terus tetap berkuatan silaturahim kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang berimbah dan panjang umur amin sebagai penutup Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum sesungguhnya orang-orang mu'minin itu adalah bersaudara maka berbuat baiklah kepada saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar engkau dapatkan rahmat ada perbedaan kata ikhwanun maupun kata ikhwatun kalau ikhwanun itu itu bukan merupakan kata jambak ya atau perulur bahasa inggrisnya dari kata akun artinya tuh saudara kaum uminin itu yang masih secara umum kalau sedangkan kata ikhwatun itu itu sudah secara khusus berarti ini keluarga kandung jadi nih semuanya nih banyak ya kan saudara-saudaranya ini memang ini sudah dianggap sebagai keluarga kandung subhanallah itulah jadinya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dan rahmat untuk kita semuanya di bulan syawal ini nanti dan kita akan mendapatkan pahalanya semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbul Alamin baik ini saja dulu mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari diri saya sendiri yang benar hanya dari dari Allah yang salah dari saya sendiri karena saya pun juga manusia ya yang tak luput dari kesalahan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat amin ya Rabbul Alamin marilah kita ditutupi dengan membaca doa agar kita bisa menyusul keluarga-keluarga yang telah meneluhi kita dan mudah-mudahan harapannya kita akan bertemu di surganya yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu aljanatul firdaus amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 Alhamdulillah Ya Allah Ya Karim Ya Malan Ya Ma'bud Allah Mas'uni Al-Asili Muhammad Fil-Awan Wa Akhirin Wa Barik Wa Salim Radalahu Ta'ana Ankil Sohabati Rasul Al-Jema'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Ya Fina Amma Huwa Ika Fi Umazidah Ya Rabbana Alhamdu Walakal Al-Mulkuh Walakal Syukru Kaman Yang Ba'kir Jalali Wajih Al-Karimi Wa Azim Sultanik Allahumma Suni Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Yajama'in Salatah Tunji Nabihah Min Jami'i Ahwali Wa Abad Wa Takadil Nabihah Min Jami'i Ahli Hajat Wa Tidakhir Nabihah Min Jami'i Syai'at Wa Tarefa' Nabihah Anindaka Anadarajat Wadubaligunabil Aksal Qoyat Min Jami'i Al-Khayrati Fil Hayati Wa Ba'na Mamat Indaka Sami'un Qarib Mujibu Da'wa Wa Ya Qadil Hajat Allahumma Taqab Bawa Ausil Sawab Ma Kur'an Al-Quran Al-Azim Wa Mahal Nawa Sabah Nawa Mastaghfir Nawa Masalah Al-Ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Al-Ala Sallam Hadiyyata Wasil Rahmat Nazilah Wabarakat Syamilah Hadrat Al-Habibida Wa Syafi'ina Wa Kur'an Al-Ala Sayyidina Mawlan Muhammad Sallallahu Al-Ala Sallam Wa Al-Jami'i Al-Anbiya Al-Mursalin Al-Awliyai Al-Syuhada Al-Sarihin Al-Sahabati Al-Tabi'in Al-Ulamai Al-Amirin Al-Musallifin Al-Mukhlisin Al-Jami'i Al-Mujahidin Al-Fisa Al-Bilahi Rabbil Alamin Al-Malahikati Al-Mukhlubin Suma Ila Ar-Wahi Al-Kubur Khususun Haja Imash Binti Maman Haja Eha Binti Kartomi Yuliman Binti Fulan Sunardi Binti Sutaman Untung Binti Yaga Selamat Binti Fulan Sudarsih Binti Kartomi Harjo Suma Sutarman Binti Fulan Al-Muslim 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 Barriha Wabahriha Khususan Ila Abaina Wa Ummahatina Wajadadina 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 Wana Khusus Khususan Manicita Manahahuna Bisababihi Wali Ajli Allahumma Khfirlahum Warhamhum Wa Afihim Wafu'anhum Allahumma Amzidur Rahmah Wabaghfiruh Aila Ahli Kubur Min Ahlilah Ilah Allahum Muhammad Rasulullah Allahumma Khfirlana Zunubana Wali Walidina Warhamhum Kama Rabbawna Allahumma Aslih Anadina Aladih Wa Ismatu Amrina Wa Aslih Anadun Yana Alati Fiham Ma Aslih Anadina Alati Fiham Ma Aduna Wajadil Hayata Ziyadatan Fikul Khaif Wajadil Mautara Hatta Lana Min Khol Shahr Rabbana Latuz Zunubana Ba Alay Thadetana Wahab Lana Miladun Karahmat Inna Kanta Wahaba Rabbana Zullam Anfusana Wa Ilam Allahumma Alas Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbana Al-Fatihah Al-Fatihah Iyakana Ambil Iyakana 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 Syiratul Mustaqim Syiratul Al-Fatihah Al-Fatihah Yawma yaqumul hisab Hasbunallahu ni'mal waqir Ni'mal mawrah wa ni'mal nasir Wa la hawla wa la quwata illa billah Il'alil al-azim Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Da'wahum fi ha subhanahu Wa ta'ayyatahu fi ha salam Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi Rabbil agami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh